Pada tahun 2003 silam, pernah beredar sebuah video tentang terbangnya sebuah kubah masjid yang berbombot ribuan kilogram di desa Kailolo, Meluku Tengah. Peristiwa ini sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri karena tidak ada penjelasan yang benar-benar masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang fenomena kubah masjid terbang di Kailolo. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dorang yang belum subscribe agar katolom bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Keajaiban bukan hal yang mustahil. Sebuah peristiwa fenomenal terjadi di desa Kailolo, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Kubah masjid dengan berat ribuan kilogram berpindah dan melayang tanpa bantuan satupun peralatan. Terima kasih telah menonton! Peristiwa fenomenal ini terjadi tahun 2003 silam saat warga desa Kailolo, Maluku Tengah, perenovasi bangunan masjid Nahdlatul Sahapori. Berbekal keyakinan dan doa pada sang pencipta. Tanpa bantuan alat, kubah masjid seberat ribuan kilo ini melayang-layang layaknya segumpal kapas. Bangun however, kan poorin yearria ke sana. Kubah masjid seberat lipuan antara kesukaanrie. Sudan bono yang lama diatmen dan kuliah sulit ya. Desa Kailulu merupakan sebuah desa yang terletak di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penduduk desa yang mayoritas menjalani profesi sebagai nelayan memang dikenal menganut kuat tradisi budaya dan agama. Dari pusat kota Ambon, desa Kailulu bisa ditempuh menggunakan speedboat dengan jarak sekitar 25 km. Masjid Nahdlatul Sahaporis sendiri terletak di bibir pantai Pulau Haruku. Melihat fenomena ini tentu kita akan bertanya-tanya sebab kuba yang konon diberitakan berbobot ribuan kilogram itu bisa terbang mengambang tanpa bantuan alat melayang-layang di angkasa layaknya segumpal kapas. Seperti yang diberitakan Trans 7, kuba tersebut adalah kuba Masjid Nahdlatul Sahaporis yang terletak di desa Kailulu. Desa Kailulu secara geografis berada di Pulau Haruku. Pulau Haruku sendiri adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Fenomena kuba Masjid ini terjadi tahun 2003 silam, sebagaimana yang diberitakan dalam berita Trans 7. Peristiwa fenomenal ini terjadi tahun 2003 silam saat warga desa Kailulu, Maluku Tengah, perenovasi bangunan masjid Nahdlatul Sahaporis. Dalam sebuah tulisan berjudul Kuba Masjid Terbang di Maluku oleh Wahyu Agus Ariadi, disebutkan bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah lama terjadi. Yaitu sekitar tahun 1993. Pada waktu itu, masjid tengah direnovasi dan tidak ada yang menyangka bila akan terjadi keajaiban saat akan menaikkan kuba masjid. Tidak ada penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Namun, peristiwa ini sudah menjadi fenomena yang mempertontonkan pemandangan yang sulit dipercaya. Dengan adanya fenomena ini, muncullah berbagai kontroversi perdebatan dari berbagai kalangan. Ada pendapat mengatakan bahwa hal itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Apalagi saat kubah masjid tersebut terbang, diiringi dengan kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah masjid Aceh tetap berdiri dengan tegak. Walaupun bangunan lainnya semuanya roboh terkena sunami. Selain itu, masjid di Kobe, Jepang juga masih berdiri dengan tegak. Meskipun terjadi gempa dan pengeboman di tahun 1995. Disebutkan dalam sebuah sumber bahwa berdasarkan cerita, orang-orang tersebut telah berpuasa selama tiga hari dan berkiamul lail selama tiga malam. Bermunajat kepada Allah sebelum mereka berzikir dan mengangkat kubah tersebut. Selain pendapat itu, banyak juga orang yang beranggapan bahwa fenomena ini disebabkan oleh perbuatan jin. Tidak ada yang tahu pasti apakah jin tersebut muslim atau tidak. Walaupun jin tersebut muslim, tidak menjamin bahwa jin selalu berbuat salih. Bisa saja, jin sengaja mengunculkan hal gaib. Sehingga orang-orang awam percaya dan memberikan sesajen atau persembahan. Hal ini tentunya akan menjurumuskan umat Islam dalam kesyirikan. Selanjutnya pendapat lainnya lagi, mengatakan bahwa kubah masjid yang terbang itu sebenarnya menggunakan tali. Disebutkan bahwa berdasarkan analisa terhadap video tersebut, diketahui bahwa kubah masjid tidak terbang. Tetapi, ditarik menggunakan tali putih yang dipasang di kubah dan menara masjid. Namun, ketidakjelasan video tersebut membuat masyarakat berpersepsi bahwa kubah masjid tersebut terbang. Munculnya persepsi masyarakat tersebut disebabkan oleh kualitas video yang kurang baik, serta kubah diselimuti kain putih sehingga tampak berkibar dan melayang terdiup angin. Selain itu, bacaan kalimat tawhid saat kubah dinaikkan, juga membuat persepsi masyarakat bahwa hal tersebut dilakukan untuk menaikkan kubah masjid. Padahal, mengucapkan kalimat tawhid biasanya dilakukan pada acara-acara penting termasuk pembuatan masjid. Persepsi tentang kubah masjid yang terbang juga muncul karena video di edit dengan menghilangkan gambar kawan yang menjadi tumpuhan dan gantungan kubah. Terlepas dari semua pendapat itu, jika kita mengamati video ini, kubah tersebut melayang secara konstan. Tidak ada tanda-tanda dikatrol menggunakan tali ataupun tali putih ataupun alat bantuan lainnya. Apakah peristiwa ini adalah sebuah rekayasa? Ataukah memang adalah tanda-tanda kebesaran Allah? Wa'allahu'alam isawabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!